selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cara menyesuaikan diri dengan lingkungan lingkungannya jadi ini sama juga dengan berkembang biya berkembang biya itu supaya dia apa supaya tidak unang ini juga hampir sama tujuannya jadi tumbuhan maupun hewan melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya Tidak lain adalah tujuannya Untuk Ada yang tahu barangkali sudah membaca buku kemarin Untuk bertahan hidup Tetapi yang kita hari ini kita pelajari Adalah cara penyesuaian diri pada tumbuh-tumbuhan Tumbuhan dulu ya Jadi ada bermacam-macam cara Misalnya kamu tahu ini gambar apa? Pohon kaktus Cara menyesuaian diri dari pohon kaktus adalah Pohon kaktus itu hidupnya di daerah gurun, padang pasir Kamu tahu padang pasir itu bagaimana keadaannya? Panas Panas Bagaimana? Persediaan airnya? Tidak ada Tidak ada Sehingga kaktus ini menyesuaikan diri dengan cara mempunyai akar yang panjang Tujuannya untuk apa akar panjangnya itu? Untuk mencari persediaan air Terus kemudian ini Daunnya berbentuk duri Apa tujuannya kira-kira? Untuk Bertahan hidup Ya bertahan hidup supaya apa? Kan panas Di gurun itu panas Hutan panas sekali Sehingga mudah sekali mengalami apa? Tumbuh-tumbuhan Hewan Mengalami apa? Penguap Penguapan Karena itu Dia daunnya beradaptasi dengan cara daunnya ini berbentuk duri Supaya mengurangi penguapan Batangnya ini dilapisi oleh lilin Nah Berbentuk lilin Tujuannya apa? Tidak meleleh Tidak meleleh Agar tidak kering Ya tidak kering Berarti supaya air yang tersimpan di dalam ini Di dalam tubuhnya itu tidak cepat menguap Dan duri ini Nah di gurun itu juga ada para pemangsa Yaitu tikus gurun Terus hewan-hewan yang ada di gurun Nah mereka tahu bahwa Pohon kaktus itu menyimpan cadangan air Sehingga dengan mudahnya pohon kaktus itu Akan diambil oleh hewan-hewan Hewan untuk diambil apa? Cadangan airnya Nah sehingga Pohon kaktus ini melindungi diri dengan Daun yang seperti duri itu Jadi kalau mau diambil oleh tikus Misalnya tikus gurun Atau hewan-hewan lain yang ada di gurun Maka hewan itu akan terlebih dahulu Kesakitan terkena apa? Duri Tanaman apa? Bunga Nah bunga Bunga Rafflesia Arnoldi Bunga Rafflesia Arnoldi itu merupakan tumbuhan yang bagaimana saat ini? Langka Langka Karena apa? Kenapa kok langka? Karena jumlahnya sedikit Tidak lain karena apa? Cara penyerbukannya yang sulit Nah karena itu dia supaya Ada yang tahu barangkali bunga Arnoldi itu bunga yang seperti apa sih? Busuk Baunya busuk Nah kira-kira bau busuknya itu karena apa? Ada yang tahu? Coba ini tumbuhannya ya gambar tumbuhannya Saya minta ada yang maju ke depan untuk menuliskan cara penyesuaian diri dari bunga Rafflesia Yang berikutnya ini ada yang tahu ini bunga apa namanya? Bunga Kamboja Bunga Kamboja Cara penyesuaian dirinya bagaimana? Ada yang tahu bagaimana cara penyesuaian dirinya? Wangi berarti apa? Kalau wangi berarti penyerbukannya akan dibantu oleh? Bunga Oleh lebah, oleh kupu-kupu Karena kupu-kupu lebah juga suka Nah disamping itu apa lagi? Dari bunga Kamboja Selain bunganya Warnanya indah Sehingga memikat kupu-kupu dan lalak Selain itu apa lagi? Kalau kamu petik bagaimana bunga Kamboja itu? Dipetik akan bagaimana? Bunganya sendiri Mengeluarkan apa? Nah jadi geta itu juga termasuk cara dia apa? Mempertahankan diri supaya tidak dipetik Supaya tidak diambil sebelum waktu-waktunya Nah sekarang kalian seperti yang lalu Yang deretan sebelah sana saya bagi menjadi dua kelompok ya Yang sebelah sini juga dua kelompok Kalian bisa bekerja secara berhadapan-hadapan Yang disini juga dua kelompok Saya minta kalian juga bekerjanya secara hadapan-hadapan Lengkapi lembar kerja siswa ini ya Jadi kalian lengkapi tanamannya apa? Ditulis disini nama tanamannya apa? Terus kemudian cara penyesuaian dirinya bagaimana? Tadi kalian sudah mengerjakan secara kelompok lembar kerja Nah ini ada temanmu yang sudah selesai Kalau kamu amati buah durian itu bagaimana bentuknya? Tadi Punya duri Nah berarti dihubungkan dengan cara penyesuaian dirinya Duri-durinya ini bertujuan untuk apa? Untuk melindungi diri supaya apa? Supaya tidak dimakan tupai Sudah tidak diambil manusia Jadi duri yang tajam pada kulitnya itu adalah bertujuan untuk apa? Melindungi di dirinya Terus kemudian yang ketiga ini bunga apa? Bunga matahari Bunga matahari Kalau kamu amati pernah tidak kamu lihat bunga matahari? Bagaimana pada waktu pagi hari? Bagaimana pada waktu pagi hari? Bagaimana waktu siang hari? Sore hari? Bunga matahari itu sangat peka terhadap sinar mata hari Bunga matahari akan selalu menghadap ke arah matahari Berarti kalau pada waktu pagi hari dia akan mengarah kemana? Ke timur Pada sore hari? Bunga matahari Ke barat Ke barat Nah Ini bertujuan untuk apa? Tujuannya adalah untuk bertahan hidup Karena apa? Matahari itu berguna untuk suatu kegiatan yang namanya fotosintesis Ya Anak-anak pelajaran hari ini Kita sudah belajar mengenai cara penyelesaian diri pada tumbuhan terhadap lingkungannya Yang tidak lain adalah tujuannya untuk Satu Yaitu mempertahankan diri Supaya tidak punah Supaya dia dapat berkembang biak Supaya dia dapat hidup Terus hidup Supaya dia tidak dimangsa oleh pemangsa atau musuhnya Yang kedua dalam hal untuk mencari makanan Misalnya contohnya pada kaktus tadi Kaktus Mencari air Dengan akarnya yang panjang Jadi banyak di dunia ini Banyak sekali Tanaman-tanaman yang Menyeslahkan diri Saya akhiri pelajaran hari ini Saya tutup Dengan Salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.